Oke baik, bukone silahkan bukone Saya mau jawab Pak Indraja tadi yang ditanyakan ya Atau yang sampaikan Pak Biprovan bahwa Kalau kita yang hanya sendiri dunia Itu juga gak jelek-jelek amat Memang enggak gitu kan Ini mesti kita hargai bersama Tetapi ketika kita Satu-satunya dunia dan jadi aneh Ya kita harus berani introspeksi Contohnya saya bilang tadi Polri kita sudah salah tempat Terjadi dia itu memasuki unsur Yang dia sebenarnya tidak boleh memasuki Sehingga mereka bukan lagi Tunduk pada hukum tetapi tunduk pada komando Karena culture-nya sudah demikian Nah untuk merubah ini secara Kesalahan sistemik ini secara cepat Menurut saya, sekali lagi kan Saya gak bilang ke guru kita saya membuarin Polri Seperti negara-negara lain pernah membuarin Polri Saya gak bilang begitu Tapi yang saya bilang Untuk kesalahan sistemik ini Paling gampang mengandulirnya Supaya dia jadi civilian benar Yaitu sistem kepangkatan dia Normalkan aja seperti posisi polisi lain di dunia ini Hanya komisaris Lihatkan kapten sesatut petugas Jenderal-jenderal gak ada maksudnya Jadi gak usah Gak usah ada kayak komando di tentara gitu Dan itu akan berbahaya Karena sekali lagi Kasus Sambo ini gak sesederhana drama Koreanya Makanya dari awal Pak Indra Baru sekali ini saya mau bicara tentang Kasus terkait Sambo dan polisi Dari mulai sebulan lalu Saya gak pernah mau diundang bicara Saya gak pernah mau Karena terlalu drama Drama itu terjadi Karena sebuah sistem komando yang dijalankan Dan semuanya akhirnya ikut Bayangkan rame-rame Ini kan jadi korbannya jadi banyak Harusnya kan gak terjadi Nah kembali kepada perubahan polisi ya Aduh itu itu pasti Jangankan ya gak kena Saya kan ngajar di sesko TNI Itu ada murid polisi Yang ada mereka dia di propam Itu langsung bukannya stres Saya tanya Saya gak usah sebut namanya Kenapa stres Ya institusi saya sedang kena gitu Itu aja mereka langsung stres gitu Artinya kan garis komandonya lebih keras gitu kan Selamat menikmati